Sebenarnya perwayangan itu salah satu media dakwah yang digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Dan ternyata tokoh-tokohnya ini semua ada punakawan yang terkenal itu ada empat Itu diambil dari bahasa Arab semuanya Sunan Kalijogo ini luar biasa Yang pertama ada tokoh namanya Semar Ternyata Semar itu diambil dari Pasamir Fito'ah Yaitu Sing-singkan Bejumu dan Semangatlah Berbuat Ketaatan Masya Allah Itu siapa? Semar Ada juga tokoh yang kedua yaitu Petruk Petruk itu berasal dari Fatruk-il-Ma'asi Tinggalkanlah maksiat Masya Allah Makanya Petruk itu terkenal dengan hidungnya yang panjang Kakinya yang jangkung Karena hidungnya panjang ketika bau-bau ada bau maksiat Fatruk-il-Ma'asi Tinggalkanlah maksiat seperti itu Terus ada lagi yang ketiga namanya Gareng Gareng itu berasal dari bahasa Arab Nala Kaurinah Karena orang Jawa nyebutnya sulit maka Gareng Yaitu dapatkanlah teman sebanyak-banyaknya Ataupun berteman dengan orang-orang yang baik Yang keempat Yaitu ada bagong Yaitu kalau dalam bahasa Arab itu bau-bau Bau-bau artinya Jelek ataupun berontak Maka bagong itu orangnya ya tinggalkanlah kejelekan Seperti itu Itu subhanallah wayang itu jadi media Tergantung kitanya saja Ibaratkan seperti mik Mik itu bagus Terus kalau kita buat untuk dakwah untuk ceramah itu dapat pahala Dan ini juga Kalau digunakan untuk Dengdutan Terusan acara-acara yang haram Gumpul laki-laki perempuan dan lain sebagainya Yaitu juga akan mendapatkan dosa Tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan, untuk ngaji Kita akan mendapatkan pahala Itu insya Allah ya Wayang Sunan Kalijogo Ternyata dulu dakwahnya menggunakan wayang Bahkan kalau mau masuk Gratis ya dulu Wayangannya kalau masuk Suruh membaca jahadat Orangnya tuntun masuk Islam Dan juga ada Gapuro Kita orang Jawa mengenal Gapuro Itu dari bahasa Arab Yang berarti artinya Gopuro Masya Allah Gopuro Pengambun Dan juga kalau kita melihat ya Di kota-kota Semua kota itu mesti ada Kebanyakan semua kota Ada alun-alunnya Dan kalau alun-alun Mesti di situ ada masjidnya Itu apa? Agar walis Allah tahu Agar yaitu alun-alun Sedikit-sedikit beribadah ke masjid Sedikit-sedikit alun-alun Dengan pelan-pelan Seperti itu Insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semuanya